Baca buku ini, ini karya Ketua Umum Perimpunan Umas Indonesia terkait dengan pandemi COVID-19 atau New Normal Adapt atau Die? Kita beradaptasi atau mati? Nah, di sini disebutkan bahwasannya Dewan Pers sesuai dengan apa yang disampaikan atau fakta menurut Dewan Pers ada 47 ribu media di Indonesia saat ini setiap jam ada 200 juta orang menonton Youtube kemudian ada 1,1 juta konten per menit yang diunggah di Facebook ada 4 juta foto yang diunggah di Instagram per jam ada 6 ribu kicauan yang dibagikan per detik di Twitter Tantangan di ruang digital semakin besar sangat besar konten-konten negatif terus bermunculan kejahatan di ruang digital terus meningkat hoaks penipuan daring perjudian eksploitasi seksual pada anak perundungan cyber ujaran kebencian radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif banjiri terus isi terus dengan konten-konten positif kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik yang menyejukkan yang menyerukan perdamaian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat untuk anda salam sehat untuk indonesia salam bila negara yuk bila indonesia aku karena indonesia rumah kita bersama guys ini masih pandemi dan perkembangannya juga cukup mengerikan atau membuat kita panik belum ditambah dengan infodemic yang ada jadi tetap jaga prokes yuk kita jaga keluarga kita diri kita dan orang di sekitar kita agar tidak terkena virus covid-19 nah Mei Mei 2021 itu ada program peluncuran literasi digital nasional yang bahkan presiden Jokowi juga menyampaikan sambutan terkait dengan apa yang dihadapi di dunia digital kita tapi di satu sisi kita juga dituntut bahwasannya masyarakat indonesia harus makin cakap digital nah ini akan saya tarik ke bila negara bila negara ini adalah amanah dari undang-undang dasar 1945 yang diatur oleh berbagai perundang-undangan dan silahkan dicari sendiri nah tentu juga baik target dari presiden bahwasannya masyarakat indonesia makin cakap digital yang 12 juta sekian itu ditargetkan dan tentu kementerian pertahanan yang membidangi terkait dengan bila negara juga memiliki target kalau dulu 2018 saya ingat sekali Menteri Pertahanan yang dulu Bapak Riyami Catria Kudi itu menargetkan 100 juta kader bila negara kalau sekarang ada perkembangan ada komponen cadangan bila negara atau komponen cadangan ini yang memiliki berbagai kelebihan dari sisi insentif maupun dari sisi otoritas yang mereka yang sudah lolos menjadi komponen cadangan ini atau fasilitas yang akan didapat nah terkait dengan bela negara ketika kita bicara soal era 4.0 atau 4.0 dimana teknologi ini sangat mengendalikan kita kita tidak pernah bisa terlepas dari teknologi apalagi ditambah dengan ketika pandemi covid-19 sejak Maret 2021 semua kita dituntut untuk masuk ke ranah digital dan saya setuju dengan program literasi digital nasional untuk Indonesia makin cakep digital nah terkait dengan bela negara 19 Desember nanti itu ulang tahun hari bela negara yang ke-73 ada satu tema yang terfikir oleh saya mungkin kalau yang tahun kemarin yang saya buat termasuk logo dan temanya adalah mewujudkan SDM yang tangguh mewujudkan SDM beruasan bela negara yang tangguh dan mandiri nah sekarang mungkin sudah saatnya juga kita melebur dalam satu program nasional yang ini sangat penting buat kita terkait dengan dunia digital yakni mungkin dengan semangat hari bela negara kita mewujudkan SDM yang SDM Indonesia yang makin cakep digital makin cakep digital kenapa karena keriuhan yang ada infodemic yang terjadi ini tidak berawal dari media sosial kemudian ke ranah nyata terkait dengan infodemic terkait dengan pandemi infodemic ini justru memperkeruh tak sedikit info yang masuk ke kita dengan begitu mudah kita sebar lagi dan akhirnya ini menjadi infodemic dan belum tentu info yang kita sebar ini menjadi satu hal yang benar bahkan bisa jadi itu adalah fake news atau hoax jadi dalam kaitannya bela negara ketika kominfo dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan literasi digital untuk mencapai kader atau target orang yang cakep digital ini 12 juta sekian dalam tahun ini saya yakin kementerian pertahanan melalui direkturat jenderal potensi pertahanan dan di bela negara ini juga ditargetkan terkait dengan kader bela negara kenapa ini sangat tipis dan ini sama ada kesamaan kalau di bela negara itu ada lima nilai bela negara salah satunya adalah cinta tanah air dan seterusnya nah ketika kita cakap atau kita bijak atau kita fasih atau kita memahami terkait dengan culture budaya etik dan lain-lain di dunia digital ini juga sudah satu bagian dari bentuk kecintaan kita pada Indonesia dan ini bagian dari cinta tanah air dan ini wujud nyata dari bela negara saya sih berharap dua lembaga besar ini institusi pemerintah yang sama-sama memiliki target sama-sama memiliki apa namanya kepentingan yang sama terkait kali ini baik itu target untuk bela negara maupun target untuk literasi digital bisa kita satukan kenapa kita menciptakan kader-kader atau masyarakat Indonesia karena apabila negara ini kan hak dan kewajiban buat masyarakat Indonesia seluruhnya baik mulai dari level presiden sampai ke rakyat jelata dan ini amanat undang-undang dasar 1945 jadi tentu ini bisa disinergikan dan harus disinergikan biar lebih hasilnya lebih bagus bagaimana mewujudkan kader atau masyarakat Indonesia yang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bela negara ini dengan makin cakep digital kita tidak mudah dipengaruhi oleh hoax kita tidak mudah menyebarkan isu informasi yang masuk ke WA kita masuk ke media sosial kita masuk ke tiktok IG dan lain-lainnya padahal info atau isu itu belum tentu benar atau belum tentu salah nah disinilah pentingnya bagaimana menciptakan kader-kader bela negara menciptakan masyarakat Indonesia yang menjalankan hak dan kewajibannya dalam hal bela negara ini dibekali dan diberi satu hal pemahaman atau literasi terkait dengan kecakapan dalam hal digital ini mulai dari etik bermedia sosial etik atau bermedia digital budaya bermedia digital dan seterusnya karena saya lihat juga sudah ada semua sudah siap dengan berbagai modul terkait dengan literasi digital bela negara pun juga sudah siap dengan berbagai modul bahkan lebih dari 10 modul bela negara ini bisa disatukan tentunya dan saya berharap dengan begini ya kita bisa mencapai atau menyampaikan satu komunikasi yang sama baik dari kementerian satu kementerian lain dari mulai presiden harapan presiden diterapkan oleh kementerian satu diterapkan oleh kementerian lain bahkan kalau menurut apa namanya pernyataan presiden yang tadi sudah saya posting di awal atau di video awal ini ada ratusan lembaga yang tergabung kemudian komunitas dan lain-lainnya nah ini tentu dengan 12 juta target itu enggak enggak susah dan kemudian ketika bela negara ditargetkan kader umpama sekian puluh juta ya tentu tidak susah ketika ada kolaborasi kuncinya adalah ketika kita bicara atau saya membaca buku ini ini karya ketua umum perimpunan umas Indonesia terkait dengan pandemi covid-19 atau new normal adapt atau die kita beradaptasi atau mati nah disini disebutkan bahwasannya dewan pers sesuai dengan apa yang disampaikan atau fakta menurut dewan pers ada 47 ribu media di Indonesia saat ini setiap jam ada 200 juta orang menonton youtube kemudian ada 1,2 juta konten per menit yang diunggah di facebook ada 4 juta foto yang diunggah di instagram per jam ada 6 ribu kicauan yang dibagikan per detik di twitter nah kemudian terkait dengan WAG atau whatsapp group nah kita gak tahu sepanjang hari kita terima kalau akhir-akhir ini kita terima ucapan inalillahi wainal rejuun telah meninggal dunia terkait dengan perkembangan covid dan lain-lainnya nah ini tentu menjadi satu perhatian dan ini baru sedikit fakta yang disampaikan oleh mas Agung Laksamana terkait dengan tulisannya di bukunya beliau adapt atau day kita beradaptasi atau kita mati tapi kuncinya adalah tentu kolaborasi salam sihat untuk anda salam bela negara yo bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh canggrukan bareng di podcast bela negara Terima kasih telah menonton!